Halo guys kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan belajar AutoCAD yang tahun 2024 untuk latihan bagian pemula teknik pesin disini kita akan bikin latihannya atau tutorialnya seperti gambar ini ya buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook ya nanti saya kasih linknya buat ke Facebook Oke kita langsung aja kita pilih new disini kita lihat dulu gambarnya kita jump disini ada tampilan atas tampilan depan ya tampilan kita akan bikin dulu yang tampilan atas dulu yang paling mudah ya menurut saya disini kita akan bikin dulu segi 4 seperti ini ya 50 kali berapa ini 50 kali 50 ya ini yang 57 bukan ini ya buat radius doang jadi 50 kali 50 kita gunakan disini lagi segi 4 D 50 50 lagi 2 kali 50 50 nya ya oke terus tinggal kita lihat disini kita ada radiusnya ya R5 ya kita gunakan plane disini R enter kasih lima seperti ini ya Hai sama kalau udah tinggal usah diubah lagi ya udah lima Oke seperti ini lanjut disini ada diameter diameter lima ya Nah kalau diameter lima itu dibagi ini dua ya jadi dua koma lima jadi taruhnya pas di radiusnya titik radius ininya ya Nah sini 2.5 Oke ini ya kita copy aja ini biar sedikit lebih cepet aja masukin pas titik ini masukin titik ini masukin titik ini seperti ini Oke lanjut disini diameter berapa yang paling kita bikin dulu diameter yang paling kecil dulu nih ada diameter ya disini paling diameter disini nggak ada cuma disini doang disini ada diameter 26 26 bagi 2 26 dibagi 2 sama dengan 13 kalau diameter harus dibagi 2 ya 13 di sini 13 di sini 13 3 eh sorry 13 enter oke tinggalin ya tinggalin tinggal kita lanjut ke bagian eh yang atasnya yang ininya yang atasnya ya disini eh sama ya disini ada seperti panjangnya seperti gini disini kita bikin dulu diameter yang paling eh bukan diameter disini kita gunakan disini eh panjang lan eh lan 50 kasih oke terus dari sini sampai ke sini dia berapa disini ada 57 ya 57 ya 57 ini 57 nah 57 57 57 57 kita bikin disini 57 lan 57 enter kita gunakan Mopi untuk minahkan suatu objek ya seperti ini cari yang tengah-tengah cari disini di sini yang simbol segitiga seperti ini ya baru disini kita bikin lingkaran lagi kita lihat disini radius 12 kalau radius itu langsung aja tulis 12 ya kalau radius kecuali diameter ya lanjut terus disini diameternya berapa 9 9 dibagi 2 adalah eh apa 4,5 ya 4,5 seperti ini tinggal disini kita copy yang bagian ini pindahin ke sini oke lihat lagi disini ada seperti ini ya masuk disini dia sedikit lengkung dia radius berapa dia ratus dia 25 ya 200 25 kita bikin disini 25 sampai sini ya atau tulis aja 25 ya oke langsung kalau seperti ini dari sini kita coba dari tengah-tengah ini masuk ke sini ya coba kita lihat untuk seperti kayak magana ya kayak lurus seperti inilah kalau lurus ininya kita delete dulu bukan seperti ini jadi seperti ini mungkin seperti ini ya oke ya bisa dipahamkan sedikit seperti ini ya jadi ini harus sedikit lurus ya lurus terus enggak melengkung ya oke jadi kalau udah seperti ini tinggal kita milor aja ya biar sinkron dua-duanya ya kita milor aja tertinggal kita milor lagi modif di kanan seperti ini no langsung disini kita pilih yang bagian kita trim ya bukan pilih kita trim ini trim ini trim ini trim juga ini trim ini trim ini trim ini trim ini trim juga ini trim juga terus disini juga trim yang bagian luarnya aja ya biar lurus bagian luarnya nah ininya ya yang ini juga coba kalau ada jangan lupa sedikit rapi ya oke oke seperti ini ya terus lanjut oh ininya lupa belum trim juga oke yang ini kita delete aja ada lingkaran satu nih ya oke seperti ini ya lanjut kita pindahin disini kita ada lingkaran di diameter 2626 dan diameter paling besar ini diameter paling besar berapa diameter paling besar itu dia disini sama ya diameter yang ini ya kita copy aja yang ini pindahin kesini oke sama dia apa diameternya terus disini kita lihat diameternya ya bukan diameternya diameter luarnya ini berapa nih diameter luarnya diameter luarnya disini 40 ya diameter luarnya itu adalah 40 dan diameter dalamnya disini adalah seperti ini ya 40 dibagi 2 adalah 20 kita seperti ini aja kasih 20 oke terus yang ini kita copy aja seperti ini ya kita copy nah oke berarti kita lihat dulu coba disini ada radius disini ya ada 12 nya ya yang paling besar yang ini kita coba kita pindahin dulu eh yang ini sorry yang disini ya yang disini sorry jadi jaraknya itu dia kesini dulu kita pindahin dulu ya sorry ya kita pindahin yang bagian disini kita copy yang besarnya yang meter ini ya pindahin kesini oke terus yang disini pasin kesini 12 kesini eh radius 12 ya nah tinggal potong yang ini ya oke 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 seperti ini ya oke yang ini jangan lupa ya potong juga yang mana nih yang gedenya oke seperti ini ya kita langsung disini kita pindahin dulu yang ini kita delete dulu yang ini kita pindahin lagi kita copy pindahin kesini yang ini kita hilangin dulu ya sorry tc terjet yang ini kita delete dulu baru kita ini ya pindahin gunakan copy ya seperti inilah oke kalau udah pindahin kita lanjut disini eh kiri kanan ya yang sini sampai sini sama ya sama jadi eh sebenarnya ini separoh ya separoh ini yang bawah apa yang atas dia ya oh jadi gini loh eh taruh taruh dari yang bawah itu dia ada radiusnya ya ada segitiga gambar segitiga ini ya jadi kiri kanan ya ya kiri kanan terus tinggalkan disini yang kita meloriin aja dulu kering cuma satu doang ya saya lihat oke disini kita trim oke seperti ini ya lanjut yang bagian bawahnya itu berapa dari sini jaraknya itu 57 ya kita tulis aja disini tulis 57 57 enter buat jaraknya ya buat garis bantu cari yang simbosik ketiga masukin sini oke kalau udah masukin kesini bikin garis bantunya pas tengah-tengah ini ya oke terus disini kita bikin radius berapa ya radius 12 12 juga ya ini bawah juga ya sama yang bawahnya ya seperti ini disini kasih 12 ntar terus tinggal potong lagi yang ini oke seperti ini ya baru kita meloriin yang ini oke ini kita trim terus yang ini ya kita delete oke seperti ini ya oke kalau udah selesai tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimensi ya atasnya apa atasnya nggak usah ya ininya nggak usah ya ini kan ada 3 dimensinya juga jadi sedikit lebih mudah gitu ya jadi kita disini kita apa ubah ya ke esposomatic tinggal disini gunakan plosan kasih disini 10 disini 7 oke lanjut yang disini berapa disini panjang totalnya itu adalah 42 ya 42 10 nya jangan dibuang aja ya jadi 42 42 dikurangi 10 ini ya 10 sama dengan adalah 32 ya nggak apa-apa 32 jadi tulis aja disini 32 ketinggiannya 32 oke terus yang ini kita masukin ke bagian bawah ini ya nah bagian atasnya tapi bukan bawahnya sorry bagian atasnya nah ini ya oke terus yang ini apa yang ini taruh kesini dia kan ada jaraknya ya dari sini nah disini kita akan hitungin oke tinggal yang bagian yang atasnya ya jadi caranya itu jadi 28 28 tambah 7 adalah 35 nah 42 dikurangi 35 ini adalah sesuanya 7 ya jadi kita gunakan garis bantu atau len dari sini sampai ke bawah adalah 7 nanti terus yang bagian atas ini kita taruh paling len yang tadi bikin oke coba dua adanya kita ubah coba lihat dulu salah ya salah masangnya masangnya bukan kayak gini ininya lennya nggak urus kita cat-cat lagi nggak apa-apa sama-sama belajar ya seperti ini dia nggak urus ya lennya ya oke jadi kita ulangi lagi 7 oke disini kita masukin lagi ke len ini nah seperti ini ya maksud saya ya oke ya oke bisa dimengerti tinggal yang ini kan belum nyatu nih kita satuin dulu objeknya menggunakan namanya perintah solid neon ya yang ini kita blok semuanya di kanan oke dia udah nyatu ya tinggal kita pindahin tinggal disini ya kita delete oke kita rapi seperti ini oke yang ngilangin ya disini ya seperti ini ya aslinya ya ya oke lanjut apalagi kalau udah seperti ini coba kita lihat lagi takutnya ada yang ketinggalan disini bisa kasih radius atau apa gitu ya coba kita kasih warna aja ya R, M, A, T kita kasih warna tinggal kita kasih warna aja disini kita kasih warna home, rumah, atau desk disini kita akan cari metal aluminium banyak ya kita kasih metal apa metal blue, 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 blue ya blue kita klik disini terus scene nya kita ubah seperti ini nah ini kan hitam ya kalau pengen ini apa ibaratnya pengen bagus hasilnya harus di radar ya kalau dikasih warna kita leder dulu disini kita cari view kita test dulu ya kasih background nya kita ubah dulu off, on in terus ini ke background background nya ubah menjadi warna putih solid brown putih oke nah kalau udah oke disini nya radernya kita ganti 3300 ukurannya tinggal kita leder coba hasilnya gimana tinggal tuh tunggu ya terlalu berat ini posisi nya oke seperti ini ya oke itu dia guys cara latihan buat toket yang bagian pemula semoga membuat videonya maaf kalau ada kesan dari video ini saya juga mesti belajar kalau ada kesitan silahkan komentar jangan lupa like sampai jumpa kembali sampai jumpa kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih